Yang jelas kalau seterkait dengan konteks judul kita hari ini, tentu banyak catatan ya. Mas Anies sudah menyampaikan bagaimana 25 tahun reformasi kita mengalami regresi demokrasi. Ada tiga indikator, indikator tentang indeks demokrasi, indeks persepsi korupsi, indeks kebebasan pers, semuanya turun. Dan itu menjadi catatan yang penting. Di luar indeks-indeks pemeriksaan tadi, banyak juga konteks-konteks yang kita lihat sebetulnya dalam berbagai hal yang sudah kita alami. Jadi orang, ini saking banyaknya mungkin orang jadi bingung nih bagaimana cara mengevaluasi satu persatu perintahan Jokowi dalam kursi demokrasi. Oleh karena itu, ya penting kita jaga, apalagi ini Pilpres ada anak kepresiden. Dan memang tadi kalau aturan cuti dan segala macam beda antara presiden dengan kepala daerah. Tapi kalau misalnya kita ingin menjaga bagaimana demokrasi berjalan baik, setidaknya tunjukkan itikat baiknya. Dan berbagai indikasi yang ada di masyarakat sudah ditampilkan di publik, ya coba jangan sampai itu terulang kembali. Dan masyarakat perlu aktif untuk menjadi pahlawan demokrasi, mengewasi demokrasi kita berlangsung dengan baik. Bye.